Intro Halo semuanya, selamat datang di channel Open The Door Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas alur cerita film Perfume The Story of a Murderer Perfume The Story of a Murderer merupakan film psikologikal trailer yang tayang pada tahun 2006 Film ini merupakan film adaptasi dari novel yang berjudul Perfume tahun 1985 yang ditulis oleh Patrick Susskind Kemudian Perfume The Story of a Murderer ini mulai diangkat menjadi film saat seorang produser bernama Brian H. Hinger ingin mengadopsi cerita Perfume dan bekerjasama dengan seorang penulis layar lebar yaitu Andrew Birkin Film ini disutradarai oleh Tom Taequor dan dibintangi oleh Ben Whishaw, Alan Rickman, Raquel Hurtwood, dan Dustin Hoffman Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak alur cerita film Perfume The Story of a Murderer Check it out Film dimulai dengan lahirnya seorang bayi yang bernama Jean Baptiste Granoli Ibu dari Granoli sendiri meninggalkan begitu saja ditumpukan bangkai hewan Dan rencananya akan membuangnya bersama bangkai hewan tersebut di sungai Namun, tidak lama kemudian suara tangisan Granoli yang begitu keras Membuat orang-orang di sekitar terkecut dan melihat ada bayi ditumpukan bangkai hewan Dan sontak, semua orang melirik ibu Granoli dan berkata Pembunuh Dari kejadian itu, ibu dari Granoli dihukum gantung karena percobaan pembunuhan Film berpindah ke adegan di mana Granoli dititipkan di panti asuhan Dan di sana Granoli tinggal bersama anak-anak panti lainnya Namun, lagi dan lagi, nyawa Granoli terancam disebabkan oleh sekelompok anak panti yang tidak suka dengan keberadaan Granoli Sehingga, sekelompok tersebut menutup hidungnya dengan bantal Beruntungnya, pemilik panti asuhan mendengar suara tersebut dan bergegas datang untuk menyelamatkannya Seiring berjalannya waktu, Granoli menginjak usia 5 tahun Namun, Granoli belum bisa berbicara Tetapi, Granoli memiliki intrapenciuman yang sangat tajam Yang membedakan dengan anak-anak yang lainnya Pada saat Granoli berumur 13 tahun, panti asuhan tersebut tidak menerimanya lagi Sehingga, pemilik panti asuhan memutuskan untuk menjual Granoli untuk dijadikan budak Adegan berpindah di mana Granoli bekerja sebagai penyamakan kulit hewan selama bertahun-tahun Dan tiba saatnya, Granoli diperintahkan oleh tuannya untuk ke kota Mengantarkan pesanan kulit hewan kepada pelanggan Sesampainya di kota, Granoli mencium begitu banyak aroma yang belum pernah dijamahnya selama ini Tidak lama kemudian, Granoli mencium aroma yang berasal dari perempuan penjual buah Granoli pun mengikuti si perempuan tersebut Sesampainya di tujuan, perempuan itu merasa dibuntuti Setelah perempuan itu menoleh ke belakang, perempuan itu berteriak Karena kehadiran Granoli dan tanpa disadari, Granoli tidak sengaja membunuh perempuan itu Dan anehnya, Granoli tidak sedikit pun menyesali perbuatannya Hanya saja ia merasa terpukul karena aroma perempuan tersebut hilang Sampai-sampai, Granoli pun susah tidur karena kehilangan aroma tersebut Berawal dari kejadian itu, Granoli pun bertekad untuk mencari cara agar aroma sesuatu tidak hilang Adegan berpindah di mana Granoli mengantar pesanan kulit di tempat para cek parfum yang bernama Melzani Dan di sana Granoli kaget melihat bibit-bibit parfum yang begitu banyak Tidak lama kemudian, Granoli pun menampak formula parfum yang selama ini Melzani tersebut sangat kesulitan untuk meramunya Dan Granoli pun menawarkan diri untuk membuat formula tersebut Dan hasilnya membuat Melzani tidak menyangka bahwa selama ini formula tersebut dengan mudah diramu oleh Granoli Keesokan harinya, Melzani mendatangi Tuan Granoli untuk menebusnya Dan Granoli pun dipekerjakan untuk membuat formula yang begitu banyak Seiring berjalannya waktu, Granoli memimpikan sosok perempuan penjual buah tersebut dan dihenti oleh aroma perempuan itu Granoli pun terbangun dan meminta kepada Melzani untuk mengajarkan cara mempertahankan aroma sesuatu Dan Melzani pun bersedia untuk mengajarkannya Suatu hari Granoli jatuh sakit dan lagi-lagi Granoli memimpikan sosok perempuan penjual buah tersebut Dan aroma perempuan itu selalu menghantuinya Pada saat Granoli pulih, ia pun memutuskan untuk melakukan perjalanan ke kota Grezy Yang dimana kota tersebut diakini dapat menemukan jawaban yang selama ini menghantuinya Adegan berpindah dimana Granoli telah sampai di kota Grezy Di kota tersebut ia melihat sosok perempuan di kereta yang dimana perempuan tersebut bernama Laura Dan ia merasakan aroma yang telah lama hilang Granoli pun mengajar kereta tersebut sampai di rumah Laura dan mengintainya Tiba suatu hari Granoli melakukan eksperimen pertamanya Ia membunuh perempuan dan merendamnya di dalam tangki yang besar untuk menyerap aroma perempuan tersebut Namun eksperimennya gagal Malam harinya Granoli mendatangi tempat PSK untuk melakukan eksperimen selanjutnya Dan ia pun membunuh perempuan tersebut karena melakukan perlawanan saat ia melakukan eksperimennya itu Dan eksperimen Granoli kali ini berhasil Ia pun terobsesi untuk membunuh perempuan lagi dan lagi Hanya untuk mendapatkan bibit-bibit yang dimana bibit tersebut akan diramu Sehingga menciptakan aroma yang selama ini telah menghantuinya Dan Laura pun termasuk korbannya Tidak lama kemudian Granoli ditangkap setelah menyelesaikan ramuan terakhirnya Yaitu aroma dari tubuh Laura Sontak orang tua Laura sangat terpukul karena anak sematawayangnya meninggalkannya selama-lamanya Dan Granoli pun diputuskan untuk dihukum mati Namun kejadian itu diluar dugaan karena pada saat hukuman mati Granoli tiba Granoli pun memberikan tubuhnya parfum yang telah ia ramu selama ini Dan apa yang terjadi? Semua orang kagum terhadap Granoli Dan menyangkanya Granoli adalah malaikat Bukan pembunuh Kemudian Granoli pun mengeluarkan serbek dari sakunya Dan memberinya setetes demi setetes parfum itu Dan melemparkannya ke semua orang Dan sontak semua orang itu merasakan kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan Dan setelah kejadian itu mereka pun tersadar dan heran bahwa apa yang mereka lakukan di luar dugaan Dan mereka pun berusaha untuk melupakan kejadian tidak terpuji itu Dan akhirnya Granoli pun bebas dari hukuman mati Singkat cerita Granoli pun kembali ke kotanya Sesampai disana ia memperhatikan sekumpulan orang-orang di sekitar Dan Granoli pun menyeram parfum tersebut ke kepalanya Sontak semua orang mendekat Saking dahsyatnya aroma parfum itu Sampai-sampai Granoli lenyap disantap oleh mereka Dan selesai Terima kasih telah menonton!